Dan saya ingin update kan, oke, yang untuk kemas kini kan, apa yang berlaku pada minggu ini bukan setakat satu case sahaja di getah. So, minggu ini kita sepanjang tempoh tiga hari-hari, OPT telah dijalankan di getah, kita adakan pemeriksaan ke atas 28 kilang padi dan 18 pemborong. Dan hasil pemeriksaan adalah menghasilkan dua case. Yang case yang 180 metriktan ini adalah salah satu case. Dan tambahan pula satu case yang baru-baru ini lah, yang baru kita jumpai kemarin. So, hasil pemeriksaan adalah menghasilkan dua case di bawah akta kawalan padi dan beras, dan dua case di bawah akta timbang dan sukat, 1972. So, dua plus tu lah, so ada empat case. So, dan satu case di bawah akta kawalan padi dan beras, 1994, ya inilah yang tersebut yang melipatkan sitaan beras sebanyak 190 metriktan. So, ini yang uptake saya memberitahu. Tuan Menteri, sikit ada soalan berkaitan dengan case operasi ini. Tersebar dalam TikTok, ya, ada satu yang di viral itu, bagaimana pengguna melihat ada penukaran beg ke beras ini, daripada beras tempatan kepada beras import, ya. Jadi, hanya dia letakkan stiker sahaja. Jadi, adakah itu juga telahpun ada dalam senarai siasatan pihak kementerian? Karena saya pun masih simpan lagi lah link TikTok tu, kalau nak share nanti boleh saya bagilah. Terima kasih. Saya tanya satu sikit, ya. Sebab kita tengok dalam TikTok, dalam Facebook, wujud betulkah beras ciruan ni? Wujudkah tidak, so itulah kita kena buat operasi. So, kalau yang untuk yang isu yang TikTok ni, kan, yang selalu kita pun menerima banyak aduan melalui TikTok. So, dia bukan aduan yang sah, cuma case yang dikatakan oleh Sik yang tadi itu, kan, saya rasa dia berkaitan dengan satu keputusan yang kementerian kita telah buat, kerana selepas ada kenaikan harga. So, pemborong dan penghilang mereka jumpa kita, mereka minta untuk kelonggaran diberikan, supaya mereka boleh menempahkan stiker untuk harga yang baru, atas kampit yang lama tu. So, kemungkinan isu itu berkaitan dengan keputusan yang kita membenarkan, yang ditakkan ni. Cuma, netizen dia tak faham, so dia ingat inilah, tukar kampit. Lepas tu, dia wider kan. So, sebenarnya kementerian kita pun pernah isu press statement untuk menerangkan yang isu ni lah. Cuma, kemungkinan tak sampai ke YB. So, update sudah. Ada lagi satu yang selalu ditanyakan oleh YB kenapa sekarang baru terjumpa yang sorokan, kan. So, ini sudah cakap lama semua ni. So, terima kasih YB atas ini soalan-soalan yang begitu kritikal. So, kami memahami keprihatinan YB berkenaan dengan isu ni. Dan buat masa ni, saya mohon YB-YB memberikan ruang kepada anggota Task Force Persepatu ni bersama pihak-pihak yang berwajib untuk melengkapkan siasatan sedia ada supaya sebarang tindakan lain termasuk pentawaan. Sekiranya ada, dapat diambil kelak. Dan memang saya nak katakan di sini tidak dinafikan kegangan anggota KPP. Kalau saya lepati, dia kemungkinan antara faktor yang mengehadkan keberkesanan-perkesanan penyelewangan ni lah. So, oleh itu Task Force Persepatu telah dilaksanakan supaya sumber dan anggota rentas agensi dapat digerakkan secara bersama dan secara lebih efektif. Dan diberantuan yang dipertua, saya rasa saya berhenti di sini lah.